Dikejar sampai ruang ganti, liatlah reaksi Sintayong usai di Jailin Marcelino Fardunan. Yel-yel kemenangan bergema usai laga persahabatan FIFA Mece Indonesia vs Kura Kau di Sadion Pakansari Cibunong Bogor. Sintayong sebagai pelatih timnas Indonesia berhasil membawa anak asunya, memenangkan laga persahabatan tersebut. Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan memenangkan serangkaian pertandingan melawan Kura Kau di dua tempat yang berbeda. Di tangan Sintayong, passing bola dan taktik permainan terlihat rapih dan konsisten di setiap sektornya. Tentu saja, hal tersebut merupakan hasil didikan Sintayong selama latihan berlangsung. Pemain tampak lebih bersemangat menjalani sesi latihan maupun laga meskipun di pertandingan melawan Kura Kau, Indonesia dianggap tim yang receh. Ya, Sintayong kerap terlihat bercanda bergurau bersama pemain timnas Indonesia di sela-sela kesibukan. Tak jarang, pelatih berumur 52 tahun ini melakukan kejahilan terhadap pemain dan bahkan staf pelatih di timnas Indonesia. Ya, tentu saja hal itu tersebut bertolak belakang dengan wibawanya ketika berada di samping lapangan saat timnas Indonesia bertanding. Namun ada hal yang unik saat senama Sintayong bergema di Stadion Pakansari Bogor. Di mana anak kesayangan Sintayong dengan lantangnya mengejek Sintayong dengan nyanyian Bulgogi, Bulgogi. Lantas Sintayong yang mendengar ucapan Marcelo tersebut langsung bereaksi cepat dengan mengejarnya. Dan Sintayong langsung mengejar Marcelo yang berani mengejek Sintayong di depan pendukung timnas Indonesia. Lantas, seisi stadion pun tertawa melihat kemesraan Marcelo dengan Sintayong yang seperti ayah dan anak sendiri. Hal itu berlanjut sampai ruang ganti. Marcelo di depan kamera mengajak Sintayong dengan kalimat yang lucu. Marcelo sambil bernyanyi mengatakan Sintayong marah, Sintayong marah. Hal tersebut langsung didengar Sintayong yang bersiap untuk membalaskan dendamnya saat di lapangan tadi. Iya, momen Marcelo dan Sintayong terlihat seperti kelakuan anak dan bapaknya saat bertengkar. Sintayong marah. Sintayong marah. Jangan lupa untuk kalian, gimana dengan kejahilan Marcelo kepada Sintayong? Yuk berikan pendapat kalian di kolom komentar. Sintayong marah. Terima kasih.